Bicara saat di kamar mandi bagi sebagian orang mungkin hal yang biasa. Bahkan tak jarang orang memiliki kebiasaan bernyanyi di kamar mandi. Sebenarnya, syariat Islam telah mengatur ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di kamar mandi. Di antara adab seseorang yang berada di kamar mandi adalah tidak boleh berbicara, seperti berzikir ataupun berbicara yang tidak baik. Berbicara seperti menelpon atau bercakap-cakap dengan orang yang ada di luar kamar mandi itu dilarang dalam syariat Islam. Makna dilarang di sini adalah ulama mengatakan hukumnya makruh, dianjurkan kita untuk berdiam atau paling tidak kita berdehem. Selain dianjurkan untuk diam, Islam juga menganjurkan orang yang sedang membuang hajat di kamar mandi untuk tidak menghadap dan membelakangi Qiblat, tidak membawa sesuatu apapun yang bertuliskan nama Allah, Rasul, Malaikat, Ulama, dan nama-nama yang dimuliakan lainnya. Saat hendak memasuki kamar mandi, disunahkan membaca. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari beberapa setan laki-laki dan perempuan. Saat keluar kamar mandi, dianjurkan membaca. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku perkara yang menyakitiku dan menyisakan untukku perkara yang memberi manfaat kepadaku. Dalam sebuah hadit, Rasulullah mengatakan bahwa Iblis meminta tempat tinggal oleh Allah selama berada di bumi. Ya Allah, Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi, maka berilah pula aku tempat tinggal, kata Iblis. Allah berfirman, tempat tinggalmu adalah WC kamar mandi atau jamban, hari Bukhari. Dari situlah kemudian Iblis pun menggoda setiap orang yang memasuki rumahnya yang berupa kamar mandi, jamban atau WC. Iblis akan menggoda manusia untuk berlama-lama di dalam kamar mandi, memisikan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam. Karena itu sebaiknya kita tidak berbicara saat di kamar mandi agar terhindar dari bisikan Iblis.